Akun media sosial Instagram milik Kebun Binatang Surabaya atau KBS diretas hacker hingga mengunggah foto pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pada unggahan itu juga diberikan caption untuk Indonesia lebih baik 2024. Unggahan pada selasa pagi ini juga disukai 258 orang dan dikomentari lebih dari 400 orang. Kasih Humas Kebun Binatang Surabaya atau KBS Lintang Ratri menyebut jika timite internal KBS langsung melakukan pemulihan akun Instagram yang diretas hacker. Namun sempat mengalami kesulitan setelah gagal masuk berkali-kali. Saat ini unggahan paslon pilpres telah berhasil dihapus KBS. Pihak KBS juga akan melakukan antisipasi dengan meningkatkan keamanan akun media sosial yang dimiliki KBS seperti Instagram, Youtube, TikTok, hingga Facebook. Berapa lama Bu untuk akun tersebut tidak bisa dibuka akhirnya? Kami mengetahuinya sekitar jam 10.15 tadi dan barusan sekitar 10 menit yang lalu baru kita... Tekton ya? Tekton ya? Banyak komentar itu Bu ya? Terus langsung melakukan klarifikasi di media sosial juga atau seperti apa? Sebelum kami berhasil membuka Instagram kami kembali, kami sudah melakukan klarifikasi di beberapa media sosial kami di antaranya di Facebook. di TikTok dan kemudian di Youtube dan Twitter. Setelah ini Bu, apa Bu untuk antisipasi lagi Bu? Kami merubah pasmer pihak ini. Mungkin ada laporan keberadaan kepolisian? Kami akan berundingkan dulu dengan pihak manajemen. Lintang menambahan pihaknya masih akan melakukan proses penyelidikan internal terkait aksi peretasan. Selain itu, terkait akan dilaporkannya ke pihak kepolisian akan terlebih dahulu melakukan rapat dengan direksi. Jangan lupa Like! Terima kasih.